Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya, Mario Sarong. Saudara, dengan mengenakan pakaian adat, masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah berkumpul dan menyuarakan tuntutan yakni meminta janji perhatian negara kepada masyarakat adat dan hak-haknya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua menagi kesedusan wakil rakyat dari DPR serta pemerintah untuk segera mengundangkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Selain menuntut RUU Masyarakat Adat yang mandek hingga 10 tahun pemerintahan Jokowi yang juga menjadi sorotan antara lain, banyaknya kasus kriminalisasi serta pelanggaran yang dilakukan dalam mengambil hak-hak masyarakat adat. Supaya kami bisa menjadi warga Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Tidak setiap saat tanah kami, tanah leluhur kami itu dirampas. Kami tidak setiap saat tampang-tampang datang dalam bentuk bulldozer, PSN dalam bentuk bulldozer. Jadi yang kami perlukan adalah sebuah perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak kami atas tanah, wilayah, sumber daya, dan penyelenggaraan di kampung-kampung kami termasuk dalam sistem hukum kami itu diakui oleh DPR, disahkan, dan kemudian tentu saja dilaksanakan oleh pemerintah. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita segera tanyakan jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia, disana. Selamat siang Triksy, ini kita lihat demonstrasi masih terus berlangsung pada siang hari ini. Apa saja poin yang menjadi tuntutan aliansi masyarakat adat kepada DPR? Ya, selamat siang Mario dan juga Saudara, sebenarnya yang paling terutama dalam tuntutan yang dilayangkan oleh aliansi masyarakat adat Nusantara yang tergabung dari seluruh masyarakat adat yang ada di Nusantara ini adalah ingin pemerintah dan juga DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Kalau kita melihat bagaimana track recordnya dari RU Masyarakat Adat ini sudah masuk dari tahun 2010, lalu kemudian ini masih mandat saja selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah masuk proleknas akan tapi masih belum ada pembahasan maupun juga tindak lanjut terhadap rancangan undang-undang masyarakat adat ini. Maka dari itu pada pemerintahan yang baru, pada periode yang baru di pemimpinan DPR RI yang baru, masyarakat adat ini kembali menyuarakan dan juga meminta janjinya kembali untuk bagaimana melihat pemerintah bisa berpihak, bagaimana melihat DPR RI yang merupakan wakil rakyat ini bisa menyatakan janjinya, berkomitmen untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat masuk dalam proleknas dan juga bisa disahkan pada periode ini. Nah itu adalah hal yang sangat menjadi perhatian karena kalau kita melihat dalam rancangan undang-undang masyarakat adat, banyak sekali kemudian yang juga ini bisa melindungi masyarakat adat. Bagaimana tadi kalau disampaikan oleh sekjen aliansi masyarakat adat Nusantara bahwa dalam rancangan undang-undang tersebut, bahwa masyarakat adat ini bukan hanya dilindungi dari segi wilayah saja, tapi dari segi keberadaan bagaimana budaya dan juga dari keturunan-keturunan masyarakat adat itu sendiri yang juga merupakan warga negara Indonesia, ini bisa dilindungi dan juga bisa mendapatkan hak-haknya. Inilah yang kemudian dilihat dan juga diperhatikan bagaimana sebenarnya itu sempat menjadi janji pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun juga dalam nawacita di 2014 silam, akan tetapi dalam pelaksananya masih belum dilihat ada berbagai bukti maupun juga langkah-langkah yang bisa dilihat dan juga didapatkan oleh masyarakat adat untuk bisa memastikan bahwa masyarakat adat ini benar-benar dalam lindungan, benar-benar tergabung di dalam negara Republik Indonesia. Nah inilah juga yang kemudian dilihat ataupun juga akan ditagih dan dikawal pada pemerintahan yang baru, bukan hanya pemerintahan DPR RI periode 2024-2029, tapi juga dari periode pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibranaka Bumi Geraka. Ini tadi juga yang disampaikan melalui draft-draft yang sudah disusun dari masyarakat aliansi adat Nusantara dan juga beberapa naskah akademik yang sudah disusun yang juga melibatkan dari seluruh Nusantara, adat-adat yang ada di Nusantara ini disusun dan ini akan diserahkan kepada pihak DPR maupun juga kepada pemerintah untuk bisa dipaji dan juga bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah inilah yang tadi juga dilihat bersama-sama Mario dan juga saudara bagaimana tadi setelah menyampaikan ada draft yang sudah disusun, ini segera langsung diserahkan kepada perwakilan DPR RI yang tadi sempat keluar, yakni dari fraksi PKB yang juga menyampaikan beberapa komitmennya ketika mereka menerima draft yang sudah disusun tersebut. Yakni komitmennya adalah untuk bisa mengawal bagaimana rancangan undang-undang masyarakat adat ini bisa disahkan, dibahas di dalam prolegnas pada tahun 2024 hingga 2029, Mario dan juga saudara. Nah tentu juga selain itu yang menjadi perhatian lainnya adalah bagaimana masyarakat adat ini bisa dilindungi secara hukum. Tadi sudah disebutkan bagaimana banyak sekali tindakan-tindakan ataupun juga kriminalisasi yang dikirim oleh masyarakat adat ketika mereka mempertahankan haknya, ketika mereka mempertahankan wilayahnya, bahkan ketika mereka mempertahankan dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Ada beberapa hal ataupun juga pihak-pihak dari masyarakat yang kemudian mendapatkan hukuman ataupun juga sedang ditindak hukum saat ini. Maka dari itu menjadi perhatian penuh juga bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat adat, bisa mengajak masyarakat adat bersama-sama berjalan di negara Republik Indonesia. Yang tadi juga menarik Mario dan juga saudara terakhir adalah bagaimana pada saat orasi disampaikan setiap tahunnya, pemerintah, presiden maupun juga jajarannya ini memakai pakaian adat. Namun mirisnya tidak ada pemerintah yang memperhatikan ataupun juga masih belum kelihatan bagaimana tindak nyatanya kepada masyarakat adat. Itulah yang kemudian dinantikan ataupun juga ditunggu janjinya di masyarakat adat ini kepada pemerintahan baru. Terima kasih Trixi Valencia atas laporannya, selamat bertugas kembali.